Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube ku Di video kali ini saya mau berpikir resep cara membuat puding agar-agar full low mood Penasaran gimana cara buatnya? Ikuti terus videonya hingga selesai Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Untuk bahan lengkapnya, teman-teman bisa lihat di deskripsi box di bawah judul Langsung aja ke cara pembuatannya Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan satu bungkus agar-agar plain 7 sendok makan gula pasir atau setara dengan 105 gram 2 butir telur berukuran sedang 2 bungkus santan kara ukuran 65 ml Masukkan 750 ml air atau setara dengan 4 gelas belimbing Setengah sendok teh garam Kemudian ini diaduk-aduk hingga tercampur merata dan tidak ada yang bergerindil Tambahkan setetes pasta pandan Karena saya mau bikin puding lumut, jadi saya pakai warna hijau Untuk warna bisa sesuai dengan selera teman-teman saja Kemudian ini dimasak, gunakan api sedang saja Dan diaduk-aduk sampai benar-benar mendidih Untuk menghilangkan rasa bau amis, tambahkan setengah sendok teh pasta vanili Kembali diaduk-aduk hingga tercampur merata dan sampai mendidih Setelah mendidih seperti ini, kemudian matikan kompor sambil diaduk-aduk Sambil nonton, boleh dong untuk subscribe terlebih dahulu Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak Jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya juga Terima kasih Dan ini kunci dari full lumutnya Diamkan agar-agar sampai sedikit mengental dan dingin Baru dituangkan ke wadah Jika kalian tidak percaya, boleh dong dicoba dengan resepnya Setelah puding agar-agar sudah dingin dan keras Kemudian saya mau pindahkan ke wadah yang lain Untuk cara mengeluarkan puding agar-agar dengan cara seperti ini Agak sedikit ditekan-tekan Atau kalian bisa beluri wadah cetakan menggunakan air dulu sebelum puding dituangkan Supaya mempermudah saat dipindahkan ke tempat yang lain Puding full lumut ini benar-benar cantik Anti gagal, pastinya enak Alhamdulillah pas dengan takarannya Jika teman-teman suka manis, boleh ditambahkan gula pasirnya Atau sebaliknya Bisa buat ide jualan juga Tinggal beli cup glassnya agar-agar Atau bisa buat 9 harian Terima kasih banyak yang telah menonton Semoga videonya bermanfaat Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Saking enaknya Lagi-lagi saya menambah Buruan ya pun untuk coba resepnya Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya